Halo guys kembali lagi di channel gue gue disini mau jelasin bagaimana menghapus watermarknya filmurago di Android disini aku contohin aku pakai HP Xiaomi ini di Xiaomi kan kebacanya pas di play filmurago nya ada tapi ketika di edit enggak kebaca guys cuman 7 detik padahal kan 12 detik nah di Xiaomi ini enggak bisa enggak bisa di edit makanya aku kenapa cari aplikasi lain kita cari ya guys ya di playstore aku cari pemotong video tapi bukan ini ya guys ya ini kan bintangnya cuma 3,9 aku cari yang bintangnya agak banyakan video marker nah disini namanya editor video atau pembuat video kita klik terus install kalau tidak sudah di-install kita buka ya guys ya tunggu bentar nah ada iklan eh diklik back aja dua kali udah keluar langsung saja ya guys ya eh cara memotongnya untuk menghilangkan watermarknya filmurago kita klik memotong Ayo kita klik pilih video tadi yang ada watermarknya filmurago nah ini kan ada filmurago nya kebaca nih nah ini ada tulisannya kalau di editornya HP Xiaomi sendiri kan enggak ada ini cara hapusnya kita pilih ini trim nah kalau pilih hapus begini pilih berarti yang dipilih itu yang dihapus kalau yang bagian yang dipilih disimpan berarti yang disimpan itu tinggal sama saja sih sebenarnya cuman hapus sama enggak gitu aja terus export buat baru nih disitu kita geser eh ini ke menit ke detik kelima soalnya kan durasinya watermark filmurago kan lima detik-an sekitar segitu kita potong di didurasi ke tujuh dari videoku ini contohnya gini habis itu kan udah kita udah kita pilih hapus bagian yang dipilih terus buat file baru kita klik ini guys eh checklist pojok kanan atas yang merah kita klik nah sudah jadi ya guys kita coba play nah sudah nggak udah ya guys ya hilang ini salah satu aplikasi yang saya gunakan untuk menghapus watermarknya filmurago soalnya kan kalau ada watermarknya kan ngalang-ngalangin eh karya kita nah itu cara-cara ngilanginya gitu sekian dulu ya guys ya eh jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like subscribe and comment kurangnya gimana eh ingin berkarel apa nanti kalau aku bisa saya ngajarin terus kalau sekiranya ini memang bermanfaat jangan lupa di-share ya guys ya ke sosial media yang kalian punya terima kasih